Nah ini menarik sekali ini, ada beberapa teman yang dapatkan cuan yang sangat gede dan juga ada yang buntung juga ya, salah investasi. Jadi sangat hati-hati, kita harus serahkan kepada ekspertnya, kepada Pak Darmin, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Ijin ya Pak Pinton, Ibu Yandi, Ketua kita, selamat sore, terima kasih pas yang lihat moderator kita yang luar biasa dan juga Pak Juncai. Sekarang nanti bisa dekat-dekat Pak Juncai juga, sudah ada balai lerangnya kan, apa yang bisa lelangnya murah-murah, bisa cuan juga. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, terima kasih kesempatan yang berikan. Dan nanti kita akan diskusi sifatnya, presentasi, kalau di saham ini tidak ada yang pintar, walaupun saya di saham sudah 20 tahun lebih, 23 tahun, kalau di investasi sudah 35 tahun lebih. Dan saya juga dalam tahap belajar, dan saya dengan Pak Pintor, kita sudah 10 tahun ya Pak Pintor, dan saya lihat sendiri tadi presentasi kualitas Pak Pintor itu maju pesat sekali, luar biasa. Jadi mulai dari 10 tahun yang lalu, jadi saya juga banyak masukan, tadi saya juga belajar. Jadi hidup ini kita tidak ada batasnya, bisa belajar dari siapapun. Dan besok saya dengan anak saya Devi juga akan ke OKL, sampai jalan-jalan saya belajar ikut World Pump Oil Conference 2 hari. Itu 2 hari bayarnya 7,5 juta, jadi 2 orang 15 juta, sampai relax saja jalan-jalan. Jadi kita mau tahu arahnya CPO itu bagaimana, kalau tadi kan Pak Pintor katakan komoditi, ngutiara hitam, itu ada juga CPO, kita di Medan tahu, bos-bos besar itu yang triliunan-triliunan asetnya, ya CPO lah itu yang kaya-kaya dan sebagainya. Tapi kalau kita kan kalau datang ke musimas, eh boleh saya masuk gak di usirnya kan, kamu berapa perusahaan kamu mau saya beli atau apa kan. Tapi kalau dengan yang sudah go public, dengan STAA bisa kita ikut partnersi, bisa beli sahamnya, sekarang lagi turun sedikit, 1100-an, pernah naik 1300-an. Jadi saya ingin tahu juga, yang penting itu komoditi, di saham itu, berusaha saham itu memberikan kita banyak fasilitas. Kita, Anda cerita ini bisnis lagi bagus, kalau kita dari sektor real, kita mau switch ke bisnis yang bagus ini, di sana sudah ada datuk-datuk yang kuat-kuat, gak bisa kita bersaing, di sana belum lagi produksinya, SDM-nya, marketing-nya, dan sebagainya. Kalau mau masuk di sektor bisnis batubara, kalau tidak ada ratusan miliar, triliunan jam main-main, banyak yang 100 miliar sudah habis, hangus, dan sebagainya. Tapi kita bisa membeli sahamnya, itulah kenderaan kita, 10 juta bisa masuk, Anda beli saham ABMN, sepanjang Januari sampai sekarang, 18% 100% lebih, kata Pak Laukeng Hong, itu yang sudah 33 tahun dia investasi di bursa saham, dia sudah triliunan, dia bilang ABMN singkatan apa, batubara makin membara, aset batubara makin membara, dia bilang. Kenapa begitu naik, dia bilang ya aset batubara makin membara, dan kita tahu CPO itu harganya juga naik, komoditi. Tapi kenapa tidak terreflexi di sahamnya CPO, kalau kita investasi kan kita mau persentase mainnya kan, kalau batubara ya 100% lebih, dan sebagainya bisa, tapi kalau CPO, kecuali Anda belinya harga, harga IPO-nya STAA 600, ya sekarang sudah turun masih belum 100%, tapi batubara banyak yang 100%, 200%, dan sebagainya. Jadi tadi yang diversifikasi dikatakan oleh Pak Pintor adalah kita bisa beli sektor yang beda-beda, nanti secara keseluruhan portfolio kita bisa untung. Jadi kalau di saham itu setahun untung 15-20%, kalau Anda bisa konsisten, itu bagus sekali. Jangan harapkan setahun mau 100%, itu nanti bisa rugi juga 90%, modal Anda habis semua, itu kan high risk, high return. Mengapa penting investasi di saham, tadi Pak Pintor sudah, saya akan skip, cepat saja Pak Pintor sudah disampaikan, yaitu dengan moda kecil, kita bisa punya perusahaan besar, Anda bisa Merdeka Cooper, ini grupnya Saratoga. Dan di saham itu yang penting, pertama Anda sudah tahu perusahaannya bagus, satu hal yang lebih penting lagi adalah harga belinya. Kalau Merdeka Cooper, pada waktu kita mulai masuk, itu harganya 4.000, dia naik sampai 5.800 dalam waktu singkat sekali. 4.000 ke 5.800 itu sekitar 40%, singkat sekali. Kalau Anda masuknya di atas 5.000, Anda masih rugi sampai sekarang, turun sampai di bawah 3.500. Jadi di saham itu, naik turun adalah hal yang lazim, yang wajar. Jangan Anda harus ikuti trennya pada waktu naiknya, jangan trennya lagi turun. Jadi kalau Anda main invest atau trading di saham, transis saham, jangan pakai Anda beli fashion. Kalau fashion, kalau saya beli baju, lantang saya cowok, saya beda sama cewek, cowok-cewek, cowok kan ke meja itu-itu saja. Saya tunggu saja, discount 70%, saya beli juga lah. 70%, tinggal 6 bulan yang lebih lambat. Orang tidak tahu kalau itu sudah kelewat modal dan sebagainya. Anda antri beli, tapi kalau saham sudah turun, ada penyebabnya, ada alasannya. Orang lagi tidak suka, buang. Itu bisa turunnya unlimited kadang-kadang. Dan ini banyak yang saya sampaikan bahwa, kalau Merdeka Cooper, itu semua ada story-nya. Sama dengan Anda, kenapa tiba-tiba bangun tidur, orang itu stroke. Itu ada sebabnya, bukan tiba-tiba, sudah lama masalah kolesterol, masalah apa. Bukan tiba-tiba, dia tidak peduli. Sama juga dengan Merdeka Cooper, kalau Anda investasi saham, tidak ada seorang pun yang kuasai semua informasi. 810 saham, 100 saham pun saya tidak kuasai. Saya hanya fokus ke 50 sampai 60 saham. Ada orang bilang, wah saya untungnya, ini saham gorengan, 50%. Wah saya tidak peduli, saya tidak mengerti. Saya tidak punya begitu banyak waktu, nanti tidak tidur pun tidak cukup waktu untuk pelajari. Jadi Merdeka Cooper itu, Anda harus tahu dia punya proyek di Moro Rawi, yang tax haven itu, Ibu Yanli konsulta pajak, tahu itu 7 tahun gratis pajak. Dia sudah investasi sana, sedangkan bangun, tahun depan akan produksi. Belum produksi saja dengan kenaikan harga. Dia ada tima, emasnya sudah mau habis, dia ada emas, ada tima, ada nikel, dan sebagainya. Jadi, Anda google saja beritanya, dia untung sampai Juni ini 140an persen keuntungannya. Itu ada teman kita di Amah, waktu kunjungan ke Awi Coffee, dia tanya, saya sama apa yang beli? Medco, saya bilang, MDKA, waktu itu 4 ribu, kita lagi main. Kenapa? Oh lupa saya. Dan kadang-kadang apasnya adalah, saya selalu katakan, apa yang saya sampaikan ini, saya bukan Tuhan, saya ini bukan Dewa, saya bisa sering saya salah. Dan sering saya salah. Itu disclaimer, artinya saya sampaikan, Anda ikut, untung, gak usah terima kasih sama saya, rugi, jangan marah-marah sama saya. Ya, saya bilang, saya juga beli, jangan sekarang kan, yang sialnya kan, kasih tau, untung-untung berapa kali gak beli kan. Waktu saya kayak tau, ya rugi, dia beli, dia rugi, dia marah sama kita. Dia lupa yang untung-untung itu, ya itu biasa lah. Jadi, MDKA Cooper itu adalah, belum produksi ada di Morongkawi, dia sudah labahnya naik 140an persen. Kalau dia produksi, kapasitasnya bisa naik. Di bisnis itu cuma ada dua yang membuat, Anda semua pengusaha tahu, hanya dua hal yang penting yang bisa buat bisnis Anda cuannya berlipat-lipat. Satu, kapasitas. Kedua, price. Anda bisa naikkan harga, Anda bisa kapasitas naikkan, wah itu surga. Kalau Anda naikkan harga, kapasitas Anda turun, wah itu gak. Jangan masuk ke sektor bisnis yang demikian. Turunnya persennya lebih berat, lebih besar daripada harga, harga sahamnya akan turun. Jadi, MDKA Cooper itu, Anda setiap orang tentu ada histori. Setiap pengusaha sukses ada keunggulan, keyunikannya. Yang dia bangun, track recordnya. Kalau kita, kenapa kita perlu fokus sama 50-60 saham? Kita baca risetnya, riset dari pandai sekuritas, riset dari asing, riset dari mana. Tugas kita ya, kita baca aja. Senang baca dan sebagainya. Sama kalau Anda cek darah, kalau Anda cek ke Prodia, ke Singapura, ke Pining, ke KL, atau Paramita. Udah lima Anda cek, Anda gak ngerti. Gak ada something wrong with your mind. Jadi, kita bisa, satu perusahaan bisa cek 10 analis yang beda, baca itu, nanti ada konsensus Bloomberg. Ada yang kita bayar, kalau Bloomberg itu satu terminal, itu paling murah itu 50 juta sebulan bayarnya. Dia yang compile, beritanya dia compile-in semua. Sudah itu dia akan hitung konsensus market itu harga ini, kira-kira setahun depan itu berapa. Tapi itu bukan jamin pasti. Jadi, tidak ada yang pasti di sini. Ini Merdeka Cooper, anak perusahaan dia ada kerjasama dengan Tingsan, salah satu tambang yang terbesar di China. Kalau tambang semua batu bara itu, market-makernya China. Ini yang menentukan harga. Dan Tingsan waktu masuk ke anak perusahaan ini, harga itu kira-kira 3.800. Triliunan dia masuk. Apakah bisa dibawa? Bisa. Pada waktu orang panik, nanti kita bukain di sistem panin online stock trading, kalau Anda nggak sama panin, Anda bisa lihat bulan lalu itu turun di bawah 3.500. Orang lagi panik kok. Saham itu hanya demand dan supply. Pada waktu orang panik, itulah peluang. Kalau tentu Anda punya uang tidur tadi. Kalau nggak punya uang, ya nggak bisa apa-apa. Jadi, kita tahu ceritanya, kita tahu harganya, beli dan sebagainya. Apa itu pasti untung? Tidak. Tidak ada yang pasti di sana. Cuma kita probability itu lebih besar. Kalau kita beli di sana, 70 sampai 80% kita bisa cuan, bisa untung. Itu beda dengan judi. Kalau judi 50-50 kan. Kalau kita main saham, kita bisa pakai fundamental analysis, kita bisa lihat bisnesnya, kita bisa baca riset dari orang yang tahu bisnesnya itu semua, untuk memperbesar peluang cuan kita. Itu bedanya dengan judi. Kalau judi, 50-50. Adaro, ini juga hampir sama dengan grupnya di sini. Di belakang Adaro itu, itu ada anaknya Om William yang Astra, founder-nya Edwin. Di sana, ada di sana. Edwin juga ada di sini. Mereka kongsian. Dan ini Sarana Merana Nusantara. Ini Tower, grupnya Jarum BCA. Ini ada empat bank. Dengan modal 100 juta, Anda bisa beli ini semua. Ada BCA, BNI, BRI, Mandiri. Kenapa empat saham ini? Sebab di perbankan, bicara bank di Indonesia, sahamnya, empat itu yang leading. Itu yang naiknya. Jangan beli yang murah lah. Maybank, BI itu murah. Itu gak naik-naik. Jangan beli. Oh, CMB. Masih di bawah price book value. Price book value artinya apa? Sama dengan kalau di sini kan banyak properti. Kalau bicara properti kan oh, satu meter. Di Malibu itu sekian. Di Cemaka itu sekian. Di Setia Budi, yang lebih dulu, perumahan pertama, itu lebih murah beli. Tapi gak naik-naik. Anda bilang, oh, itu murah. Harusnya dia yang paling tua, perumahannya. Dia yang leading di pertama, dia yang pioner. Waktu saya 1988, kerja kredit di bank, itulah yang kita lepasin KPR pertama. Ya kalau market, orang gak mau beli sana, gak naik-naik. Kamu bicara seribu satu alasan, gak naik. Kenyataannya, kenapa demikian? Ya memang demikian, kondisi marketnya. Apa yang murah itu, ada reason. Anda mau yang murah-murah itu, CMB, permata, dan sebagainya. Itu secara valuasi itu murah. Tapi murah, kita bukan mau beli barang murah. Kita mau beli barang yang cuan. Jadi harus beda mindsetnya. Antam, Antam enak sekali pada waktu keluar berita, dia itu kalah di Makam Agung. Dia harus bayarin satu triliun lebih akibat manipulasi oleh kepala cabang Antam yang di Surabaya, jual emas yang fiktif dan sebagainya itu, harganya turun. Turun sebentar, naik balik lagi. Telkom, telekomunik Indonesia, ini ada masa-masanya, sama dengan Anda mau makan durian yang enak, kalau bulan-bulan sekarang gak dapat lagi yang kamu ke suruh orang yang paling pintar cari durian pun, gak akan dapat yang first grade, premium durian yang paling gak dapat lagi. Musimnya udah lewat. Saham juga demikian, ada musim-musimnya. Makanya ada kita namanya sektor rotation. Bulan ini, tadi Pak Pintor kan bulan September secara statistik, data 10 bulan, itu rata-rata itu merah, minus. Tapi, the area in the detail. Kita investasi adalah dari hal-hal detailnya. Minus berapa persen? kondisi apa yang membuat dia minus dan sebagainya. Kalau Anda lihat, pada Jumat lalu, indeks kan turun 1% lebih. Saya tadi baru lihat ke technical analysis, charge-nya, itu 7.100, sekarang 7.160an. 7.100, 7.050, itu harusnya saatnya Anda pelan-pelan akumulasi, pelan-pelan beli. Sebab, tanggal 20, 21, itu Federica Bank Sentral di Amerika akan nentukan kenaikan suku bunga. Dan itu market sudah prediksi kenaikan 0,5 sampai 0,75. Ada sebagian kecil yang prediksi dia naik 1%. Jadi range-nya 0,5 sampai 0,5. Kalau dia naiknya 0,5 itu market naik, bounce. Kalau naiknya 0,75 ya mungkin turunnya sebentar. Jadi itu adalah turunnya sebentar, kita manfaatkan untuk beli-beli dan sebagainya. Saham BBCA pernahik 8.700 Kamis. Jumat lalu 8.450. Kita lagi lihat itu, itu harganya sudah di bawah garis MA20. Jadi artinya harganya sudah di bawah rata-rata 5 hari. MA5 itu garis adalah di sistem di panin online stock trading. Anda masukin sistemnya hitung, sistem kasih tahu Anda. Ini harganya nanti kita bisa lihat grafiknya merah. Merah ada turun. Sudah di bawah rata-rata 5 hari. Biasanya trendnya 2 bulan, begitu dia sentuh harga rata-rata 20, dia akan bounce. 20 di mana? 8.250 lah. Jadi kita sudah punya ancar-ancar demikian. Dengan punya ancar-ancar demikian itu namanya trading plan. Jadi kita tidak usah lotot-in 24 jam lihat-in screen. Anda lotot-in lihat screen. Sama dengan kalau Anda jaga kolesterol Anda, jaga pola hidup, pola pikir, pola makan. Anda tidak perlu setiap detik tes-in, ambil darah Anda. Habis ya, darahnya. Orang yang sudah kritis, baru pasangin alat. Di sini ada dokter. Ya, alat itu kritis. Gocap-gocap lah. Namanya masuk ICU itu yang nyawanya 50-50 lah. Jadi orang statistik mengatakan, orang yang melotot-in screen itu kecuali Anda professional trader. Anda kerjaan yang memang kasih advice. Anda dapatnya broker fee. Anda harus lihatin, kasih recommend. Sama dengan dokter kan. Enak kan dokter lihatin. Mati bukan, uang masuk juga. Nah, sahabat Cuhan rugi, fee masuk terus. Jadi statik sigmatah. Orang yang melotot di screen itu, 95% itu kalah. Menang itu, kadang-kadang cepat itu penting. Bukan cepat, bukan yang alat paling canggih yang menentukan kemenangan. Jadi potensi untung besar. Yang saya katakan, potensi untung besar misalnya Anda lihat didi ini, BBCA. Pada waktu saya roadshow di Pematang Siantar, kita suruh orang BCA-nya, kita suruh Nasal BCA, kita suruh orang PNM Bank-nya beli aja BCA. Pada waktu itu 7.100 sampai 6.900. Itu sebulan yang lalu. Ini periode 2 bulan itu naik 19%. 8.450. Kita ambil harga yang kemarin yang sudah turun. Ini 19% 2 bulan. Datang ke BCA, kasih deposito, 19% itu berapa tahun ya? 6 tahun. Belum dapat loh. Apa ini pasti? Ya tidak. Tapi harga saham itu pola itu akan berulang-ulang. Kita periksa pattern-nya. Sama dengan Bapak Ibu yang di sini, manusia itu adalah ditentukan kekayaan, kesuksesan, kesehatan oleh pola hidup dan habit dia. Bapak Ibu begitu bangun tidur, habitnya apa yang dilakukan? Hampir sama. Makan pun di Medan mungkin ada ribuan cafe dan sebagainya. kita makan tidak lebih dari 20-30. Siklus itu itu saja berulang-ulang terus. Jadi di saham ini adalah teknikal itu kita mempelajari pola-polanya. Nanti kita bisa ada ilmunya, tarik, garis dan sebagainya itu untuk pola-polanya. Di mana yang bahaya dan sebagainya kita akan melihat di sini 8.2.50 kita perhatikan ada dua approach, dua school of thought pendekatan. ada yang spekulasi buy artinya belum pasti Anda spekulasi duluan 8.2.50 Anda beli dulu. Kenapa? Pada waktu Anda lihat Jumat ini ini ada fan besar jualan di saham BCA. Transaksinya Jumat itu 3 triliun. Biasanya normalnya 1 triliun lebih. Kalau tidak ada fan besar keluar barang BCA-nya tidak mungkin turun dalam satu hari demikian dalam. Ada fan besar keluar barang apakah dia mau lanjut jualnya kita tidak tahu kantong orang kita tidak tahu loh. Jadi 8.2.50 apakah terjadi? Kita pantau pasarnya. Jadi kita punya plan 8.2.50 akan saya lihat apa yang terjadi. Kalau jualnya 5 triliun 8.2.50 jangan masuk dulu. Tapi kalau jualnya cuma 1.5 triliun transaksi sampai jam 2 jam sebagainya itu jam jam 3 kan close 1.5 triliun 1 triliun turun ke 8.2.50 berarti fan besarnya kita namanya selling pressure tekanan jualnya tidak sebesar jubat yang lalu. Biasanya kita mulai masuk masuk dengan kombinasi money management berapa isi kantong Anda? Ya harus jujur ramah sendiri jangan waktu untung wah saya berani lah 100 miliar juga belani waktu turun ciut 10 miliar juga takut belinya jadi 8.2.50 bisa disini ada satu pendekatan orang yang mau lebih safe dia mau asuransi dulu tunggu rebound dulu naik sedikit hijau baru saya masuk saya beli 5 mahal tapi lebih pasti sama dengan Anda beli puberti ini belum naik gak mau nanti pertama naik wah ini sudah mulai ada tanda baru beli saya mau beri lebih mahal gak apa-apa tergantung masing-masing ada orang yang waduh kemarin saya gak sempat beli waduh waduh terus itu banyak orang demikian jadi waduh terus hilang terus kesempatannya hilang terus jadi disini adalah safe control ngerti psikologi kita ngerti kontrol diri kita kontrol uang kita kalau Anda salah bagaimana ya salah jangan kalau Anda punya 1 miliar ya mungkin beli 200 juta dulu coba ada teknik yang bisa average down ada teknik average up kalau di trading transaksi lebih aman itu average up sebab tandas arahnya sudah jelas dia mulai naik beli ini lebih mahal dan sebagainya saran tepat untuk menjadi kaya melindungi dari inflasi yang dikatakan Pak Pintor menikmati penghasilan pasif uang yang bekerja keras bagi kita untuk menghasilkan uang ini dia 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 lo keng hong dia katakan triliunnya paling santai sedunia dia sudah lebih dari 10 triliun portfolio dia di saham invest 33 tahun mulai dari karyawan bank ekonomi pimpinan bank ekonomi dia bilang empat macam orang di dunia orang yang punya banyak waktu gak punya uang dia itu pengangguran jadi penalu hidup dari bantuan langsung tunai BLT atau harapkan dukungan dana dari sana dan sini yang kedua adalah orang yang sorry ini yang banyak orang yang banyak uang tapi gak punya waktu ini eksekutif pengurahan dan sebagainya klien saya banyak yang triliunan aset kadang-kadang saya kasian gak semua ke Singapura untuk check up aja untuk dokter udah pulang saya bilang oke ke ke cafe lah minum kopi di Singadion ada satu kopi yang enak satu jar itu tiga ratusan Singdolar tiga jutaan saya bilang ayo itu bisa empat orang minumnya paling murah gak saya 12 Singdolar paling murah itu kopi seru dunia ada di sana China Thailand semua ada dia raja cafe ini orang yang gak punya waktu dan gak punya uang ini karyawannya UMR gak punya waktu lembur dan sebagainya ini orang yang punya banyak uang dan banyak waktu dia bilang itu sleeping investor dia tidak mempunyai pekerjaan kerjanya invest saja di perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia kedua kenapa kita perlu invest di saham liquiditas mudah diperjual belikan ada harga ada barang ada uang ada pembeli kalau BCI itu 3 triliun Bapak punya 100 miliar mau eksekusi jual itu mudah kan gak sampai 10% dari 3 triliun transaksi satu hari Bapak punya emas 20 kilo aja di medan Anda teleponin mungkin ada yang beli susah jualnya sudah itu ini BBCA ini value ini semua informasinya transparan siapa yang beli siapa yang jual dan sebagainya kita tahu volumennya 3,6 juta lembar saham dalam satu hari 3 triliun diversifikasi investasi dan bisnis ini yang dikatakan Pak Pintor tadi bahwa harta karung terbesar di dunia ada di dalam pasar modal bukan di dasar laut sangat disayangkan bila orang tidak mengenal pasar modal dan dia lah itu bukti diri dia sudah lakukan kita lihat 10 orang terkaya di Indonesia ini bosnya BCA dan jarum 313 triliun dan 302 triliun dia itu punya saham mayoritas di BCA tower dan nanti perusahaannya beli-beli juga mau go public ini Kairut Tanjung Bank Mega ini Indorama bosnya Indorama ini Prajoko TPIA ini Lotuk Kong orang Singapura yang sudah jadi WNI invest di bayan dia punya saham juga ini orang Medan pasti kenal Martua Sitorus Wirmal dia sebutnya sekarang 3 perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia Wirmal saya Indonesia CK CMMP Semen Merah Puti Murni Tegu ini Joko Sutanto Arfamat daripada anda buka satu Arfamat bayar sekian ratus juta uang hangus sama dia beli aja saham dia ikutin bisnesnya anda buka toko cuma nikmatin omset toko itu aja toko jalan yang sama belum tentu omsetnya sama belum tentu keuntungnya tapi kalau anda beli saham dia mau dia untung berapa ya anda bisa nikmati kumpulan seluruh Indomaret atau Alfamat di seluruh Indonesia investasi itu kalau jangka panjang itu bisa salah satu keajaman dunia yang kedelapan adalah compound interest bunga berbunga uang menghasilkan uang ini 100 juta dalam waktu 10 tahun dengan rata-rata 18% per tahun keuntungan anda dalam 10 tahun 100 juta itu naik dari 5 kali lipat 523 juta itu kalau anda kalau anda lihat di saham 10 tahun anda gak sabar tapi kalau anda beli property bilang untung saya beli property udah naik 5 kali lipat 10 tahun anda cerita bangga dengan orang tapi kalau ini mudah kalau jual langsung bisa eksekusi bisa jadi uang dan teksnya kalau anda jual property mungkin 5% teksnya ini cuma 0,1% teksnya final ini yang bahwa trendnya di IHSG itu masih naik trendnya data 10 tahun ini dan kita indeksnya kalau kita lihat 20 tahun 20 tahun yang lalu IHSG kita kalah dengan straight time indeks Singapura sekarang kita sudah double daripada Singapura Singapura itu gak pernah 4 ribu tertinggi turun 3 ribuan disana-sana aja dan kalau kita lihat trendnya anda harus invest satu negara yang akan naik terus trendnya Indonesia sekarang masuk G20 rankingnya 2030 Indonesia akan menjadi 5 besar ekonomi dunia itu trendnya disana itu arahnya adalah di Indonesia dan carilah perusahaan-perusahaan bagus yang nikmatin trend tersebut dan itu semua ada di saham-saham yang listed terserah di bursa efek Indonesia jadi tadi saya bicara sekarang bagaimana caranya kita bisa masuk kita bisa invest atau kita bisa trading transaksi short term long term di saham-saham yang tercetak di bursa efek Indonesia pertama adalah mindset kita pola pikir kita jangan tidak semua kesempatan itu bisa kita ambil kadang-kadang kalau anda yang sering di whatsapp ada satu di tebing satu elang makanan di sana kalau anda tidak kuat terbangnya ambil kemakannya jatuh mati jadi tidak semua saham kesempatan itu bisa anda beli mindset yang kedua adalah saham itu ada perusahaan backup saham tersebut kenapa dia naik lantren perusahaannya maju labahnya meningkat kenapa dia turun lantren bisnisnya sedang sedang tidak bagus jadi yang kedua adalah kita bukan dewa kita tidak mungkin beli di harga termurah jual di harga tertinggi banyak orang yang sudah untung pun masih kesel kasihan kan kesel anda itu stress terus bisa makin pendek usianya kita kan mau kaya mau umur panjang nikmati kekayaan tersebut kan ngapain dapat di uang nanti minum kopinya bukan di sini bukan minum awi kopi di surga sama Tuhan kita bilang Tuhan saya masih banyak tugas di sini pelan-pelan dulu kasih saya kesempatan melayani di dunia ini dulu saya masih banyak tugas jadi mindset itu contoh max dynamic pada waktu IPO harganya 250 pada waktu itu seminggu dia naik 70% 400an harga saham tidak pernah naiknya straight line kalau straight line semua orang kaya gak usah belajar sertifikasi gak usah belajar dan sebagainya ya beli aja tunggu tidur langsung kaya makin lama saham saham itu bukan matematik 1 tambah 1 2 1 hari naik 3% kalau gitu 10 hari 30% bukan demikian tidak sederhana demikian jadi ada satu investor kita dia nasab besar di panimbang dia sudah untung 70% jual dia ambil trans confirm saya tunjukkan kepimpinan panimbang coba lihat saya bilang jangan nanti dia bimbenannya kesal sama saya dia benci sama saya ya coba lihat deposito kamu kapan ya lihat Pak Darmin kasih saya seminggu 70% jangan lah saya bilang bimbenannya bilang Darmin kenapa kalau Anda kasih tau saya peluang ini saya bilang gak boleh kasih tau IPO cuma 40 miliar max dynamic uang yang masuk 350 miliar dari Malaysia 350 miliar gak cukup bagi saya bilang kasih tau Anda juga gak dapat ngapain yang bisa naik itu adalah yang gak cukup bagi kalau yang berapamun dapat itu tinggal turunnya aja jadi mindset jangan wah kalau itu kenapa tidak lebih banyak udah itu Anda marah-marah lagi sama broker kok gak kasih saya banyak kenapa cuma dapat 1% ya justru dapat 1% makanya ARB tiap hari bisa naik kalau dapat 50% itu Garuda turun dari mindset sudah marah-marah semua orang kasih Anda untung ada marah-marah lain kali gak bawa kontek Anda lagi Anda hilang peluangnya kedua adalah metode Anda punya metode cara apapun bisa untung bisnis apapun bisa cuan ada orang bisa kaya kan tapi ada bisnis yang banyak orangnya kaya ada bisnis cuma 1-2 yang leader yang kaya metode apa yang kita miliki kedua money management banyak orang pada waktu murah-murah dia sudah gak punya uang atau gak punya niali dua ini aja itu adalah niali dan uang adalah kombinasi mindset dan money management jadi Lokengong mengatakan semua orang mengatakan membeli salam itu high risk high gain saya tidak setuju dia bilang katakan orang yang tahu orang yang punya metode tadi 3M aja metode itu bisa memilih saham yang low risk high gain tetapi orang yang tidak tahu bisa membeli saham yang high risk low gain resiko datang dari ketidaktahuan kita dan yang penting itu seperti cerita durian itu anda sekarang jangan pikirin anda kepening pun mau makan mau sang uang dan sebagainya tidak senikmat selejat pada waktu peaknya ini sekarang mungkin second grade dan sebagainya jadi jangan unilever bangun pagi saya pakai unilever terbesar dan sebagainya 3 tahun anda beli unilever wah kasihan tapi unilever kalau anda beli 3-4 bulan lalu anda untungnya banyak segala sesuatu ada waktunya segala sesuatu ada musimnya wah haim sampurna gudang garam wah gudang garam itu bosnya orang terkaya di Indonesia dia pakai uang pribadi bangun airport untuk negara anda pegang saham dia dari 100 ribu anda beli sekarang di bawah 30 ribu 70% lebih itu musimnya anda lewat kenapa bisa demikian kalau anda tinggal tidak usah pintar-pintar anda google penjualan rokok di Indonesia 4 tahun turun volume ini market correction bahwa statistik seluruh dunia ada krisis ada perang ada apapun itu koreksi saham akan bounce kembali tapi saham yang bagus jangan sahamnya busuk kalau kita berani minum aqua ini dengan tenang walaupun sekarang air pet katanya ada kontaminasi dan sebagainya kenapa kita percaya brandnya dia sudah melalui fiturisasi saringan yang bagus di saham juga punya fiturisasi di bursa itu demikian bagus memudahkan mengurangi risiko investor dia melakukan fiturisasi di sana ada indeks IDX 30 di fiturlah 810 lebih saham itu 30 saham yang terbesar nilai perusahaannya ini tapi 30 saham yang terbesar tidak menjamin pasti untung cuma hanya salah satu fiturisasi fiturisasi yang kedua adalah bisnis Indonesia dia mengundang para pakar-pakar keuangan investasi dan bisnis dia buat tim dia pilih lagi 27 saham yang menurut mereka bagus sudah itu ada 45 saham yang paling liquid paling besar nilai transaksinya dan ini setiap 3 bulan atau 6 bulan 6 bulan sekali akan di review oleh bursa sama dengan kalau saya ke kalau sekarang mudah saya bisa google saya ke KL kan Chinese food mana yang terenak dia keluar saya tidak pilih mana yang dekat kalau dulu kan belum mudah dulu saya ke sana food court saya lihat mana yang antrinya paling panjang nah itu pasti enak ikut antri aja ini yang antrinya yang panjang kalau restoran food court 45 saham yang paling besar nilai transaksinya paling banyak peminatnya jadi kalau masih banyak lagi indeks-indeks itu kalau anda pilih ada lebih dari 10 kriteria kalau ada saham yang masukin 10 tidaknya sudah terseleksi dengan lebih baik anda sudah tahu cara praktis cara sederhana dari segi fundamentalnya tinggal bagaimana harga belinya harga beli yang menentukan cuan atau tidak cuan kalau anda beli ketinggian bisa cuan juga tapi mungkin tunggunya lama bagaimana cara menganalisisnya kedua adalah fundamental analisis biasanya adalah melalui analisa laporan keuangan yang ini dilakukan oleh Pak Lokeng Hong dia pelajarin mana-mana perusahaan yang penjualannya naik terus labahnya naik terus dan kedua harganya masih murah jadi ini bisa biasanya orang yang pendekatan fundamental itu buy and hold bisa juga nabung saham ini yang dilakukan salah satu investor kita 4 tahun lalu dia mulai beli saham BCA pada waktu itu masih belum split harga 11 ribu lebih ya setiap bulan dia beli 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 sampai sekarang gak mau tahu harganya berapa dia beli 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 jadi 4 tahun sampai sekarang sekarang harga BCA 8 ribuan itu kali 5 itu split dipecah sahamnya sama dengan Bapak Ibu punya uang 100 ribu Bapak Ibu tukar 5 lembar 20 ribu sekarang BCA itu sudah split berapa kali jadi dia sekarang dia bilang rata-rata untungnya masih mendekati 20% selama 4 tahun jadi kira-kira setiap bulan dia cicir-cicir nabung saham ya kira-kira 80% uang dia masih bertumbuh semuanya kalaupun fundamental bagus fokusnya ke saham yang uptrend saham yang uptrend nanti akan kita jelaskan contohnya switch jika terjadi perubahan fundamental itu yang terjadi misalnya ada perubahan fundamental apa yaitu saham-saham sektor rokok cukainya naik terus penjualan volumenya turun itu sudah perubahan fundamental dan anda melihat labahnya sektor rokok itu turun terus itu switch jangan pegang lagi kedua ini fundamental yang lain adalah kita melihat labah rugi perusahaan ini perusahaan-perusahaan besar yang IDX 30 semuanya rata-rata labah rugi tahun 2020 sama 2021 ini mulai pandemik ini belum selesai pandemiknya tapi labahnya sudah naik BBRI 75% BIP Mandiri naik 79% BNI naik 287% sebab BNI labahnya itu masih kecil kalau dia naik ratusan persen masih mungkin semen geresik itu 27,62% jadi kalau yang labahnya itu masih turun anda bisa hindarin atau anda tunggu dia buy on deep kita baru beli kalau dia turun kalau labahnya turun 27% kalau harga sahamnya turunnya 40% ya boleh lah anda spekulasi beli-beli dulu tapi kalau labahnya turun 27% harga sahamnya cuma turun 10% jangan beli jadi itu salah satu contoh sederhana prakteknya pendekatan secara fundamental ini yang teens dari rugi menjadi labah ini yang turnaround story biasanya yang rugi ke labah itu harga sahamnya naiknya kencang sekali ini Elsa ini masih rugi turun turun makanya kalau anda lihat harga sahamnya masih turun turun itu labahnya harga sahamnya walaupun indeksnya naik kencang dia gak masih tinggal di bawah-bawah ini pendekatan fundamental jadi labah ini 10 bank besar hanya perbankan aja 2021 ini BBRI yang terbesar labahnya 32,2 triliun ranking kedua BCA 31,4 triliun Mandiri 28 triliun ini BNI 10 triliun CMB Niaga 3,9 NISP 2,5 BBTN ini kenapa saya tampilkan ini selalu saya katakan bahwa kita jangan inferior dengan management kemampuan mengelola bisnis Indonesia buktinya semua bank-bank asing itu kan tidak masuknya setahun-dua tahun sudah berapa tahun kan masih tetap kalah dia masih bisa belum bisa monetize mengejar ketengkan kalau ini bank BRI kan lokal BUMN ini BCA lokal ini Mandiri lokal BNI lokal ini CMB Niaga itu dua bank di Merzin Malaysia asing ini OCBC Singapura masih kalah ini kapan dia terkejal ini 10 kali lipat lebih walaupun dia besarnya di Singapura ini tahun 2022 kita lihat pada waktu tahun 2021 awalnya bahwa BNI yang matakan tahun 2021 itu kan basenya 2020 ada pandemik covid itu basenya rendah ya wajar bisa naik 70% 2022 gak akan setinggi itu lagi ternyata kita lihat 6 bulannya itu masih naik 6 bulan yang lalu itu 98% jadi bank kita masih tetap menguntungkan nanti apalagi eranya suku bunga naik Federal Reserve itu ada 3 kali lagi meeting di tahun ini 2021 dan 3-3 kali akan naik dan apa yang sudah tahu itu market sudah antisipasi tidak akan crash kecuali naiknya market antisipasi setengah persen naiknya 1% itu baru crash dan di BI rate Indonesia kita sudah prediksi kan 18-10 bulan tidak naik suku bunga BI rate di Indonesia pertama kali laik bulan lalu 0,25% 3,75% kita sudah prediksi akhir tahun 4,5% jadi market sudah prediksi ada 3 kali lagi naiknya 0,25% 4,5% walaupun inflasinya sekarang 6% tapi inflasi itu kan ada namanya administrative inflation yaitu dikontrol oleh pemerintah kenaikan BBM sekarang naik sekalian ribut kan belum lagi kan gak mungkin tiap bulan naik dan sampai akhir tahun gak akan mungkin naik BBM lagi kemungkinan yang komersial itu mau turun jadi kita lihat di sini kenapa bank permata dan sebagainya fokusnya 4 bank ini ini yang terbesar keuntungannya BBM ini saham yang potensi coan itu bisnis yang bertumbuh penjualan omset bisnis naik lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dan bisa juga di sini pertumbuhan bisnisnya beat market expectation itu istilah bahasa Inggrisnya artinya market sudah prediksi bisnis ini akan tumbuh 50% kalau dia tumbuh 30% nanti harga sahamnya bisa turun kenapa kecewa sama dengan cewek ini kan harapkan pacarnya ya kasih tas Hermes dia kasih kartil anda kecewa juga walaupun sudah merek bagus saya ekspektasinya Hermes anda kasih kartil bukan kelasnya kartil mungkin kelasnya seketarisnya anda jangan kasih saya kecewa kan anda bisa putus janjinya Hermes kasih kartil Pak Dharma gak kejadian jadi itu laba yang konsisten naik kalau laba yang turun pun bagi kita pelaku pasar pada waktu labanya turun kita akan analisa apakah ini turunnya akan pelanjutan kalau turunnya akibat covid dan sebagainya semuanya turun bukan dia sendiri turun kita lihat itu kesempatan kita beli tapi kalau semua sektor itu turun dan turunnya konsisten seperti yang terjadi di sektor rokok itu kita akan hindari kenapa Unilever bisa turun sampai di bawah 4 ribu naik ke 5 ribu sebab waktu dia naik 5 ribu adalah pada waktu itu kuartal kedua labanya mulai naik sedikit market respon dan market itu bisa over suiting over confident over optimis kalau anda tinggal hitung aja laba dia naik berapa persen dan orang sudah prediksi kuartal-kuart berikutnya itu trend turun labanya sudah berakhir dia sudah mulai membaik jadi anda hitungkan ya kalau labanya cuma naik single digit di bawah 10% harga sahamnya naik 30% udah jual aja udah overheating over optimis sekedar reputasi pemilik dan punishment yang baik dan profesional kalau diperbankan bank yang paling mahal seluruh dunia itu BBCA kenapa disuruh paling mahal sekarang harga saham BBCA itu price book value harga saham dibandingin dengan nilai bukunya sudah lebih dari 4 kali kalau anda carik aja bank di Amerika itu 1, sekian anda carik di DBS OCBC itu pernah berapa bulan lalu dibawa book value pada waktu itu saya suruh istri beli aja UOB OCBC DBS itu lagi lagi discount kenapa pada waktu Pak Eric Thohir acara dengan Ang Sapura datang dia demikian senang pada waktu saya kasih statement bahwa Pak Eric Thohir ini berhasil kenapa bank BUMN kita labahnya naik 80% 90% Singapura 3 bank terbesar dia DBS itu turun 10% labahnya sebab kita lihat bahwa itu hanya one of event penurunan yang terjadi mungkin sesaat aja itu kesempatan lagi discount lagi beli tapi kalau itu continue wah jangan itu bahaya kalau di bank itu reputasi terbaik itu paling prudent itu BBC paling hati-hati pengelolaannya kalau management dan business orang lebih percaya Astra Group sebab itu owner besarnya Singapura kalau di Batubara dan sebagainya Saratoga Group orang dia pintar aksesnya ke fund international dan sebagainya dia punya akses punya bagus punya reputasi ada satu group yang 1990 itu pintar goreng-menggoreng Pak Bahari tahu udah kacau lah anda di orang Singapura juga rugi beli-beli rates dia rates dia punya mall dan sebagainya anda tahu 15 tahun lalu dia beli mall di Medan beli bonbon beli kacang ambil 1 miliar sing dollar di Singapura dia raise one melalui rates dan orang yang Singapura yang beli rates dia sampai sekarang rugi ini kalau anda rugi di group ini gak apa-apa lah orang Singapura yang pintar-pintar juga dirugi kok harga saham lagi uptrend ini contoh ini resistance ini lagi uptrend adanya kalau dia turun turunnya masih lebih tinggi dari sini kalau kita salah beli di sini tunggu waktu di sini untung balik lagi ini harga saham yang uptrend salah satu contohnya BBCA saham yang liquid mudah diperjualikan fokus jangan fokus di saham yang tidak liquid anda saya di saham itu setiap saham punya ceritanya kalau anda anggap itu grupnya go to grupnya yang invest yang invest di go to itu hebat gojek dia belinya saham bluebird sebelum krisis sebelum itu 3 ribuan sekian ratus miliar dia masuk di bluebird sekarang harga bluebird 1.400an jadi tapi kalau anda lihat berita-beritanya bluebird kan mau ekspansi dia mau tambah armada anda lihat ke Jakarta teksi sudah agak susah dapatin begitu saya tiba di airport saya bilang saya mau ke bluebird saya bilang mau yang alfad lagi 7 antrian dia bilang mau bayar lebih mahal alfad 7 antrian wah 7 antrian kapan yang biasa jadi itu dia mau tapi market masih belum respon walaupun bottomnya sudah jadi kalau belum respon anda balik lagi mindset anda kalau anda yang tidak sabaran jangan sentuh itu bisa lama gak tau kapan siklus bisnis dan musim tadi saya jelaskan oh batubara lebih bagus anda gak punya resources anda gak punya moda yang besar ya beli aja sambal batubara dan sebagainya kalau basah moda itu anda bisa switching bisnis dengan muda kalau orang tanya saya bisnis anda apa ya bisnis saya jual beli perusahaan saya bisa beli bank BCA besok saya jual cari cohan 5 juta untuk makan siang dan sebagainya kalau bapak ibu nasabah di panis kita kita punya tim research yang cover sekitar 60-an saham yang kita fokus kita akan berikan rekomendasi saham apa yang masih punya potensi upside sektor apa yang bagus dan sebagainya jadi kita bisa memberikan hasil research kita untuk memberikan perubahan-perubahan sektor apa yang masih bagus sektor apa yang perlu dihindarin jadi bapak ibu sama dengan kita saya selalu katakan sama orang uang itu dengan nyawa nyawa kan lebih penting gak bisa gantikan nyawa hilang anda punya mati sekali aja hidup bisa setiap hari hidup tapi nyawa anda yang demikian gak ada gantinya demikian berharga dibandingkan uang hilang gak apa-apa bisa cari kembali kita juga percayakan sama alinya sama dokter sama lawatrium dan sebagainya dia bilang operasi yaudah bedah-bedah walaupun nanti disana suruh orang rumahnya sign up dia ada apa-apa gak bisa tuntut jadi kalau disini uang kita bisa serahkan ke alinya akan memberikan rekomendasi jadi kita sendiri yang pertimbangkan kita sendiri yang invest atau tidak ini fat rate tanggal 20-21 kita lagi tunggu kalau dia turun banyak kita akan masuknya lebih banyak 20-21 waktu di Amerika 21 mungkin disini 22 tapi kalau sudah ketahuan bisa terlambat jadi anda ada ini lagi turun kita lagi senang turun-turun turun lagi nanti sama apa yang mulai pelan-pelan kita masuk dan sebagainya nanti November biasanya dekat-dekat ini dia akan turun November sekali lagi Desember sekali lagi kalau kita mau trading kita perhatikan tanggal-tanggal ini ini contoh periode 16 Juni pertama kali Federal Reserve Bank Central Amerika naikkan suku bunga 0,5% ini sebelumnya sudah turun duluan dari ini ini IHSG dari 7.200an turun sampai disini 6.500an terus cepat biasanya kita namanya V-shape recovery namanya huruf V turunnya cepat reboundnya juga cepat kalau turunnya lambat-lambat itu sama dengan hujan angin kencang hujan biasanya normalnya 80% lebih cepat redahnya oh grimis pelan-pelan itu bisa lama panjang market turunnya 5 poin besok 10 poin dan sebagainya repot itu Anda mau ambil cuan scaping gak susah kan mau 5-6 poin tapi kalau turunnya 3% itu mudah sekali bisa curi-curi uang keuntungan ambil cari makan siang disini ini sekali ini turun juga waktu VAT naik balik lebih tinggi lagi sekarang ini dia mau turun naikin suku bunga ini mungkin bisa turun ini yang kita lihat tadi 7.100 7.000 di bawah 7.050 kita lihat pola yang terjadi disini jadi biasanya kita akan hitung probabilities invest sama dengan pengusaha Anda hire konsultan secanggih apapun sepengalaman kita sendiri timnya sekuat apapun sehebat apapun tidak jaminan bisnis plan kita 100% berhasil bagi pengusaha kalau bisnis plannya 60% sudah mulai invest dia jalan jadi kita di saham trading mau invest sama juga kita hitung disini something must happen 6.500an kalau saya beli disini risk saya ini saya masih punya uang gak disini saya tidak money management tadi risk saya ini reward kalau dia tembus 7.300 ini bisa kita tinggal kita hitung selisih ini salah satu technical analysis kita hitung kotak ini kita tambahin itu targetnya 7.500 sampai 7.700 kita hidup ini dalam satu kotak ke kotak-kotak terakhir di peti mati kotaknya lahir kan di rumah sakit di kotak rumah masuk rumah kotak masuk kantor kotak masuk mobil di kotak mobil kan di kotak jadi sama juga peluang coni kita hitung boxnya ini berapa besar boxnya dan sebagainya technical analysis itu adalah melalui charge grafik itu bisa untuk scalping terus ini scalping saya sendiri jarang saya lakukan walaupun seminar banyak saya ikuti buku banyak saya baca soalnya saya anggap itu tidak sesuai dengan lifestyle saya selamat menikmati